selamat menikmati ini tujuan pembelajarannya kalian lebih memahami konsep termokimia melalui latihan soal-soal seperti biasa kegiatan pembelajarannya nanti diakhiri dengan latihan soal ini link yang disarankan silahkan dipilih mana yang menurut kalian lebih mudah dipahami ini mengingatkan kembali ini delta H reaksi pembakaran delta H reaksi pembakaran ciri utamanya adalah ada O2 jadi suatu senyawa ditambah dengan O2 maka itu adalah reaksi pembakaran ini biasanya menghasilkan CO2 dan H2O rumusnya untuk mencari delta H reaksi itu adalah yang kanan produk dikurangi yang kiri reaktan jadi yang kanan CO2 delta H F CO2 ditambah 2 delta H F CH2O dijumlahkan berapa dikurangi delta H F CH4 dan 2 ke delta H F O2 delta H F O2 itu adalah 0 jadi yang ada hanya ini delta H F CH4 min 75 tinggal dijumlahkan hasilnya sekian yang ini mengenai hukum HES hukum HES itu bisa dalam bentuk kurva atau dalam bentuk bagan prinsipnya adalah hukum HES itu reaksi itu bisa langsung yang satu tahap C plus O2 menghasilkan CO2 tapi bisa juga dalam dua tahap C plus O2 menghasilkan CO plus setengah CO dulu kemudian CO ditambah setengah O2 akan menghasilkan CO2 jadi delta H3 adalah reaksi yang langsung delta H1 dan delta H2 itu adalah reaksi yang tidak langsung maka delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 yang ini sama kemudian yang ini persamaan termokimia jadi perubahan entalpi pengurean pengurean suatu senyawa langsung ada tanda panah menghasilkan unsur-unsur atau senyawa yang lebih sederhana maka yang disebut reaksi pengurean tadi dikatakan kalau yang ada O2 plus O2 ini adalah reaksi pembakaran kemudian CO ditambah CO2 langsung tanda panah CA CO3 ini adalah reaksi pembentukan kemudian ini senyawa yang lebih sederhana membentuk CA CO3 ini reaksi pembentukan ini juga sama reaksi pembentukan maka perubahan entalpi pengurean jawabannya adalah ini entalpi energi ikatan berbeda dengan yang tadi kalau yang ini delta H reaksi kiri ikatan pemutusan dikurangi ikatan pembentukan jadi ini CH di sini ada 4 ditambah CL CL1 yang ini CHnya 3 CCL1 HCL1 dijumlahkan kemudian delta H reaksinya adalah kiri dikurangi kanan jadi hasilnya sekian kalau yang ini adalah kalorimetri masa campurannya 50 gram tambah 50 gram 100 molnya ini 50 gram itu sama dengan 50 ml 0,05 molar molnya 1 ini diubah menjadi liter jadi 0,05 dikalikan 1 x 0,05 jadi 0,05 mol ini sama jadi per 0,05 rumusnya kiri reaksi itu adalah MC delta T M nya adalah 100 gram C nya adalah tetapan ini delta T nya adalah 8 dikalikan kemudian biasanya delta H penetran itu untuk 1 mol jadi sementara ini untuk 0,05 mol jadi 1 per 0,05 dikali min 3344 jadi isinya adalah min 66,880 J kemudian diubah menjadi kilojoule nah yang ini tapi pembentukan standar seperti yang tadi sama nah kemudian yang ini delta HF delta HD dan delta HC delta HF pembentukan ini pengurean dan C itu adalah pembakaran silahkan kalian jawab mana diantara ini yang benar setelah mempelajari video-video ini atau video dari link youtube itu silahkan kalian kerjakan ini di kertas kemudian nanti dipotok dikirim ke iluni atau kalau terjadi kendala bisa dikirim ke WA ibu ini ada disini 3 soal kemudian 3 soal juga 6 soal ini juga 3 9 soal yang ini juga 3 soal jadi semuanya ada 12 soal sekian yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan latihan soal ini pemahaman kalian tentang termokimia semakin baik semakin lebih memahami lagi kalau ada apa-apa silahkan seperti biasa WA ke ibu silahkan bertanya mudah-mudahan kalian bisa mengejarkan soal-soal dengan baik sekian terima kasih atas perhatiannya bila hitafiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh